Intro Viral, diusir mertua dan suami, ibu-ibu bawa anaknya kehabisan ongkos pulang kampung lalu terlantar, kini dibantu Polwan. Menjelang lebaran 2024, beragam kisah pilu menjadi berita viral. Di antaranya kisah ibu-ibu kehabisan ongkos pulang kampung lalu terlantar, ibu-ibu itu rupanya diusir mertua dan suaminya. Beruntung ia bertemu polisi, ibu-ibu itu berasal dari Palembang, Sumsel dan ingin mudik ke Surabaya. Kisahnya viral setelah dibagikan akun Instagram di Tlantas Polda, Banten, dikutip pada Senin tanggal 8 April tahun 2024. Dalam video viral yang dibagikan, terlihat seorang Polwan menghampiri seorang ibu. Ibu-ibu itu mengenakan hijab merah muda dan tersendirian. Ia terlihat memboyong tiga anaknya yang masih kecil. Satu anaknya di antaranya masih harus dia gendong. Terlihat ibu tersebut dan ketiga anaknya itu berada di pinggir jalan. Hingga akhirnya terlihat dihampiri seorang Polwan yang diduga sedang bertugas memantau lalu lintas. Kemudian tampak ibu tersebut diajak mengobrol dengan sang Polwan. Ternyata ibu tersebut curhat bahwa mertua dan suaminya marah hingga dirinya diusir. Lakiku sekarang dan mertuaku marah, ucap ibu-ibu tersebut. Dalam keterangan disebutkan kronologi ibu yang terlantar dengan anak-anaknya itu terjadi di Banten. Awalnya ibu tersebut datang dari Palembang untuk pergi ke Surabaya. Namun sesampainya di Banten, ia kehabisan ongkos. Disebutkan alasan ibu tersebut pulang ke Surabaya hingga kehabisan ongkos karena diusir mertua dan suaminya. Kronologisnya ada seorang ibu dan anaknya kehabisan ongkos mau ke Surabaya dari Palembang. Karena diusir sama mertuanya, tulis keterangan Instagram ditlantas Polda Banten. Mendapati kejadian malam menimpa ibu tersebut, Polwan ditlantas Polda Banten akhirnya membantu ibu-ibu tersebut. Kemudian, Polwan itu pun mencegat bus dan memberikan sejumlah uang kepada sang kernet untuk ibu itu pulang. Tak hanya itu, Polwan yang diketahui bernama Ibtu Yuli juga memberikan uang saku untuk perjalanan ibu-ibu itu dan anak tersebut. Kini, kisah pilu ibu-ibu yang kehabisan ongkos tersebut viral dan menyita perhatian warganet. Tak sedikit warganet turut prihatin atas nasib pilu yang dialami ibu-ibu tersebut. Sebagian dari warganet memuji sikap Polwan baik hati membantu ibu-ibu tersebut. Ada juga warganet yang curiga bahwa kejadian yang dilakukan ibu-ibu tersebut modus.